Pemirsa eksekusi 4 rumah warga Kelurahan Kalumpang, Ternate, Maluku Utara mendapatkan perlawanan pemilik rumah dan keluarga. Petugas eksekusi sempat diadang, namun eksekusi tetap dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Ternate. Pengadilan Negeri Ternate bersama aparat kepolisian Polres Ternate, Kodim Ternate melakukan eksekusi 4 rumah di Kelurahan Kalumpang, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Pemilik rumah bersama keluarga berusaha mengadang petugas saat akan masuk melakukan eksekusi. Petugas diadang di depan pintu rumah karena tak rela rumah yang mereka tinggali bulan tahun akan dihusur. Salah satu pemilik rumah yang mengalami proses eksekusi diamankan oleh petugas sehingga proses eksekusi dapat dilakukan. Setelah melakukan mediasi yang panjang dengan pemilik rumah, akhirnya satu persatu rumah berhasil dieksekusi. Perabot pemilik rumah dikeluarkan dengan sukarela untuk dilakukan penggusuran. Eksekusi bersyakasarkan putusan Pengadilan Negeri Ternate. Ketua Negeri Ternate menjelaskan sekitar lahan ini sudah berlangsung lama dan ingkera sejak tahun 1996. Namun beberapa kali mengalami hambatan eksekusi sehingga atas pertimbangan permohonan pemohon akhirnya dilakukan eksekusi dilakukan. Sebelumnya, pihak pengadilan memberikan peringatan kepada pemilik rumah untuk melakukan pengosongan rumah, namun tidak pernah diindakan. Eksekusi lahan sebelumnya berjumlah sembilan rumah, namun karena pertimbangan pemohon petugas hanya melaksanakan eksekusi terhadap pipat rumah. Setelah pengosongan rumah dilakukan, satu unit alat berat disiakakan untuk melakukan pengusuran. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan.